Bawaslu Kabupaten Belitung mengawasi materi kampanye peserta pemilu di media sosial. Tidak hanya akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu, Bawaslu juga akan mengawasi akun medsos lain yang digunakan untuk menyebarkan materi kampanye. Masa kampanye pemilu 2019 sudah dimulai sejak 23 September lalu. Selain berkampanye secara langsung, peserta pemilu 2019 juga diperbolehkan berkampanye melalui media sosial. Guna mengawasi berbagai kemungkinan pelanggaran di media sosial, Bawaslu Belitung melakukan pemantauan terhadap akun media sosial yang sudah didaftarkan peserta pemilu 2019. Bawaslu juga sudah membentuk tim khusus untuk mengawasi materi kampanye yang disebarluaskan melalui media sosial. Ketua Bawaslu Belitung Haikal Fakar mengatakan, selain akun medsos yang didaftarkan, Bawaslu Belitung juga akan mengawasi beberapa akun media sosial yang juga turut menyebarkan materi kampanye. Di samping mengawasi akun resmi, kami juga ada instruksi dari Bawaslu untuk juga mengawasi akun-akun yang non-resmi. Masa kampanye di media sosial dimulai bersamaan dengan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas, yakni hingga 13 April mendatang. Dari Tanjung Pandan Belitung, Bangka Belitung, DVI News melaporkan.